Hai video ini dibuat untuk yang suka anggrek bagi yang tidak suka silahkan skip video ini dendrobium rosemary atau anggrek rosemary Halo teman-teman teman-teman semua selamat datang selamat ketemu lagi dengan channel video Orsid ya teman-teman pecinta anggrek semua kali ini kita mau mereview tentang rosemary dendrobium rosemary atau anggrek rosemary ya yang banyak diantaranya teman-teman masih ini antara anggrek spesies atau hibrid namun sebelum dilanjut teman-teman mohon di like comment and subscribe ya teman-teman ini rosemary ini sebetulnya setelah kita cari data-datanya ternyata adalah silangan dari hasil silangan alam yang bisa disilangkan oleh angin atau oleh burung sehingga terjadi hibrid primary atau silangan alam jadi dihasilkan dihasilkan pada tahun 1975 mungkin sebelum tahun 1975 sudah ada namun teregister pada tahun 1975 atau sekitar hampir 50 tahun yang lalu sudah ada dendrobium ini secara otomatis masuk ke dalam dendrobium rosemary ini dendrobium jadul anggrek jadul ya teman-teman ini rosemary pink ya teman-teman rosemary pink namun di kebun sekarang ada beberapa termasuk ada rosemary red juga ini ada beberapa rumpun untuk teman-teman semua jika teman-teman berminat nanti bisa langsung di WhatsApp di kolom seusai video ya ada ada yang sedang berbunga ada yang berisi tangganya tujuh delapan batang ya delapan batang utamanya termasuk ya ada yang berbunga dan ada yang ekonomis tentunya jadi ekonomisnya berisi dua tiga atau empat batang ada mungkin ada yang gundol dan berdaun jadi dan dendrobium ini rosemary ini dari waktu ke waktu semakin sulit dan semakin semakin cantik atau tetap cantik ya karena betul-betul bagus dia termasuk rajin berbunga termasuk bunganya termasuk tahan lama ini yang ini yang teman-teman yang ekonomisnya nih ya ada beberapa yang ekonomis nanti bisa teman-teman jika berkeinginan nanti bisa langsung kontak di WhatsApp ya ini ada yang kecil ada yang tingginya sekitar 80-90 cm daunnya segar-segar semua termasuk dendrobium yang tahan jadi kuat untuk sulit untuk mati sulit cuma juga lebih sulit untuk hidup awal itu tingkatannya daripada titri jaduliannya seperti superbin atau batimurung pasti akan lebih gampang superbin ya namun kalau sudah hidup sudah jalan dia sulit juga untuk hilang atau hilang punah itu sulit jadi rosemary masih tetap ada kalau yang ini termasuk ini rosemary red kebetulan rosemary red ini sudah usai berbunga tinggal satu ini sebagai bukti bahwa ini rosemary red teman-teman rosemary red ada satu rumpun satu rumpun yang berisi empat batang tingginya sekitar satu meteran dan subur sudah terpasang di pot kayu ya sama juga ada yang lebih kecil lagi yang saya kebetulan saya saya rawat saya gantung sudah rawatan artinya sudah rawatan akar sudah jalan kalau yang rosemary pink tadi ada yang sebagian baru jabut dari hunter ya teman-teman baru datang dari hunter kalau ini yang rosemary ini sudah saya rawat sudah beberapa bulan tingginya sekitar 60-70 cm namun saya gantung tempel di kayu ya teman-teman tempel di kayu ini sudah akar sudah jalan jadi termasuk kali ini ada rosemary pink dan ada rosemary red namun di kebun teman-teman selain rosemary juga ada ini ada Jack Hawaii yang tingginya sekitar 170 saat ini sedang mekar berisi batangnya berisi banyak ini sekarang kali ini ada dua rumpun yang ada di kebun untuk Jack Hawaii ini yang dan selain itu ada juga banyak susan takahasi yang rumpunan maupun yang ekonomis ekonomis itu bisa dibilang dari hasil seplit namun juga bisa dibilang dari rumpunan kecil termasuk ada ya Albertin ini yang sedang berbunga raya ini berisi kita ada beberapa namun rumpunan untuk yang yang Albertin karena Albertin kita yang ekonomis sudah habis ya tinggal yang rumpunan teman-teman ada juga bantimurung ada juga ini kalau ini larat bigibum ya teman-teman larat bigibum itu induknya dari larat bunganya lebih tangkanya lebih panjang terus bunganya lebih besar dikit ya kita ada banyak dan ini ada asimal lidah ungu termasuk ada juga asimal lidah putih rumpunan ekonomis juga ada teman-teman jadi teman-teman yang berkeinginan selain rosemary tadi ada anggrek jadul beberapa di kebun ini ada bantimurung bunga besar ada juga bantimurung Sunda ada juga pompador ya pompador ada ini yang pompador ya pompador satu rumpun tapi ada kita bikin yang ekonomis juga bisa nih pompador rumpunannya besar tinggi namun yang ekonomis juga bisa kita bikin ekonomis teman-teman jangan lupa di like subscribe and comment ya teman-teman agar channel ini bisa berkembang bersama teman-teman kalau ini yang goldcatcher poodle yang tingginya dua meter sudah sudah di keep oleh kerabat kita dari Lampung dan kita juga ada superbin yang jumbo ini jumbo ini sudah full sun puran ya memang sudah saya rawat beberapa waktu jumbo ini jumlah pen sekitar 40-an ada yang lebih lebih besar lagi yang disampingnya itu sekitar 50 50 batang ini ada beberapa jadulan termasuk ada ini atual maluku retual maluku ini yang disater tadi ya retual maluku terus ada juga capung beberapa capung ya ini yang retual maluku teman-teman retual maluku ada yang rumpunan kecil rumpunan besar ada yang ekonomis ekonomis bisa dihasilkan dari keki dari hasil seplitan yang retual maluku ini karena retual maluku lebih lebih mudah hidupnya yang ini maskot jadi belum dijual ini adalah capung jawa yang tingginya sekitar 160 170 cm yang berisi sekitar 25 batang supur dia tidak mau berhenti berbunga namun kita juga ada yang ekonomis teman-teman dari capung jawa ini sebenarnya no edisi tapi banyak teman-teman yang mengatakan bahwa ini capung jawa kalau yang sampingnya ini ada Imelda Marina Mas Agung koleksi dari kita ya teman-teman koleksi dari kebun kami ini sekarang sedang berbunga dia juga rajin berbunga jadi teman-teman yang nanti yang menginginkan anggrek jadulan atau sebetulnya ada anggrek keriting ya anggrek keriting ada beberapa yang remaja atau dewasa ada beberapa spesi ada yang berapa ID eh teman-teman bisa langsung kontak di WhatsApp yang ada yang saya cantumkan di agar video ini harus meriah banyak teman-teman cantikan ini tinggi ya ini tingginya satu meter lebih dan ini jumlah batangnya banyak ada yang batang-batangnya kecil tapi tinggi namun ada juga yang batang-batangnya gede namun fisiknya kurang tinggi tapi tetap subur-subur ya subur-subur ya cantik ya teman-teman ini juga untuk teman-teman jika berminat kalau mungkin di dasar rumpunan terlalu repot mungkin bisa yang ekonomis yang ekonomis dihasilkan dari seplit ini yang lebih pendek tapi berbunga juga tingginya sekitar 70 cm 60-70 cm potnya ini 60 ya jadi tingginya sekitar 60-70 cm Oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat dan salam anggrek Indonesia hai half cup hai 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 hai